Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya ya Kitab-kitab Ibrani Yunani KW Ibrani Kitab Ibrani Alkitab Ibrani KW Yunani KW Dan buku-buku teologi Bakar saja Ya saudara-saudara ya Ibrani yang sekarang beredar Yang dipegang oleh apologeter katolik Apologeter protestan Maupun kristolog Dari mu'alaf Dijamin Alkitab itu Ibrani dan Yunani KW Ibrani dan Yunani Palsu hasil Menduduki kursi Musa Matius 23 ayat 2 Yesus berkata Kamu orang farisi Saduki dan ahli Taurat Menduduki kursi Musa Maksudnya merubah Ya merubah Taurat dan kitab Para nabi bahasa saya ini Seenak udelnya sendiri Sehingga Alkitab Ibrani dan Yunani Yang kalian terima Yang diterima oleh apologet katolik Protestan maupun Mukalab Ya Itu dijamin Palsukawe Sorry sebenarnya Yang bener itu Mu'alaf Apa Mukalaf Ya Semoga yang bener Mukalaf ya Kasian kalau Mukalaf Nanti ada Ada Mukaserbet Ada muka Yang lain ya Kalau Mukalaf Kasian Ya Ada yang ngasih tau ke saya Pak HtD Sebenarnya yang bener itu Mukalaf Bukan Mukalaf katanya Ya semoga Mukalaf Kasian lah Kalau Mukalaf Nanti ada Ada Mukaserbet Lalu Ada muka apa lagi Alkitab yang Dipakai oleh Para apologet Katolik Protestan dan Mukalaf Eh Mukalaf Dijamin Palsukawe Makanya ketika Debat Yaitu Katolik Apologet katolik Debat sama Apologet kristen Debat lagi Bertiga nih Sama Apologet Mukalaf Mengklaim Sama-sama Punya Alkitab Asli Ibrani Yunani Yang ada Ribut Cakar-cakaran Kayak kucing Sama anjing Betul Katanya Sama Alkitabnya Aku asli Ibrani Yunani Katolik Ngomong gitu Protestan Ngomong gitu Mukalaf Ngomong gitu Yang ada Cakar-cakaran Kayak kucing Sama anjing Berdasar Alkitab Ibrani Dan Yunani Asli Katanya Mereka Adu Mengadu Alkitab Asli Asli Ketemu Asli Ketemu Asli Katanya Padahal Itu Palsukawe Bakar Raja Itu Obongen Berkali-kali Saya sudah Ngomong Dari dulu Ada Mukalaf Yang Kerjaannya Memang gitu Bawa Alkitab Alkitab Begitu Berani Yunani Aku bilang Kok Obongen Obongen Itu Bakar Raja Serah-serah Itu Palsukawe Kok Berani Pak Adede Ngomong Palsukawe Tak kasih Tahu Ini Sejarahnya Ceritanya Begitu 325 Konsili Ditetapkan oleh Katolik Bahwa Allah Itu Tritunggal Itu Hasil Dari Tertuli Anus Lalu Allah Itu Tritunggal Ya Sudah Lalu Dia Memunculkan Alkitab Katolik Pokoknya Alkitab Versi Katolik Allah Itu Tritunggal Malah Ditambahin Lagi Maha Kudus Lalu Dengan Berjalannya Waktu Sampai Tahun Abad 14 Muncullah Namanya Martin Luther Makanya Dia Protes Dia Komplain Muncullah Katolik Luteran Lalu Nanti Abad 17 Muncullah John Calvin Disebut Protestan Jadi Katolik Itu Menguasai Dunia Dengan Alkitab Versi Katolik Itu Dari Tahun 325 Sampai 1900an Lalu Saudara Saudara Perang Dunia Kedua Berakhir 1945 Lalu Berdirilah United Bible Society 1946 Itu Alkitab Asli Asli Kristen Murni Konsekuen Ini Ada Di Tangan Para Murid 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 Generasi Murid Terus Kemurid Murid Murid Disimpan Di Gua Gua Sebagian Juga Di Tangan Para Kolektor Itu Diizinkan Tuhan Kolektor Itu Kolektor Yang Yang Percaya Tuhan Sehingga Dia simpan Alkitab Murni Konsekuen Sementara Di Luaran Beredal Alkitab Katolik Alahnya Ada Tiga Teritunggal Lalu 1946 Ketika United Bible Society Disetor lah Semua itu Ke Museum United Bible Society UPS Yang Dari Para Kolektor Disetor Yang Dari Catatan Gulungan Laut Mati Itu Dekasih Juga Yang Pada Disimpan Di Gua Gua Dikasih Jadilah 1946 Itu Museum Alkitab Dunia Yang Disebut United Bible Society Ini Asli Sli Ini Asli Sli Original Manual Scripture Manuscript Disimpan Di Museum Termasuk Dari Aslinya Tanak Bukan Bukan KW Bukan Hasil Menurugi Kursi Musa Yang Tanak Asli Tanak Itu Kan Nyambung Sama Perjanjian Baru Ya Perjanjian Lama Itu Nyambung Sama Perjanjian Baru Ada Di Museum United Bible Society Bahasanya Ibrani Sama Yunani Lalu Timbul Masalah Gimana Orang-orang Di seluruh Dunia Bisa Ngerti Alkitab Yang Murni Konsekuen Di luaran Beredar Alkitab Katolik Lalu United Bible Society Menerjemahkan Ibrani Yunani Kedalam Bahasa Inggris Pinter Ini UBS Ini Cerdas Kenapa Cerdas Kenapa Pinter Bahasa Inggris Itu Bahasa Internasional Jadi Orang Indonesia Muda Ada Alkitab Bahasa Inggris Terjemahkan Bahasa Indonesia Beres Orang Ethiopia Ada Alkitab Bahasa Inggris Terjemahkan Bahasa Ethiopia Beres Filipina Terjemahkan Bahasa Filipina Karena Dasarnya Bahasa Inggris Ya Pinter Sekali United Bible Society Sementara Yang di luaran Yang Beredar Itu Yang Beredar Ibrani Yunani Itu Itu KW Hasil Menduduki Kursi Musa Di dalam Matius 23 Ayat 2 Ya Merubah Kitab Para Nabi Dan Taurat Seenak Udelnya Sendiri Lalu 1946 Muncullah Sesudah Itu Ya 46 47 Terus Muncullah Alkitab Kristen Murni Konsekuen Allah Itu Satu Anda Kan Bingung Kan Alkitab Katolik Dan Protestan Masih Bingung Katanya Asli Asli Ibrani Yunani Menterjemahkan Kata Ekad Beribu Ribu Tahun Tidak Beres Akhirnya Alahmu Tiga Diakui Tidak Pokoknya Tiga Alahmu Itu Tiga Anak TK Juga Tau Bapak Anak Rok Kudus Itu Tiga Pribadi Ya Anak TK Juga Tau Sampai Hari Ini Lalu Yang Alkitab Kristen Yang Murni Konsekuen Itu Alah Itu Satu Bahasa Inggris Apa Ekad Itu Bahasa Inggris UPS Pinter Sedangkan Katolik Sama Protestan Ekad Itu Tidak Ketemu Dari Dulu Kesatuan Keesaan Manifestasi Entitas Sampai Kuda Makan Komputer Tidak Akan Ketemu Lalu Alkitab Ini Dipegang Oleh Para Apologiter Apologiter Katolik Megang Alkitab Yang Asli Katanya Ibrani Yunani Terus Protestan Juga Gitu Namu Kalab Ini Ikut Ikutan Wah Ngotot Banget Setumpuk Segini Tingginya Mukalab Kolektor Alkitab Ibrani Yunani Lalu Dia Debat Mukalab 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 Ketemu Apologiter Katolik Sama Protestan Sama Sama Membahas Alkitab Asli Yunani Ibrani Cakar Cakaran Hujat Cacimaki Tiga Hari Tidak Kelar Kelar Lalu Htd Masuk Kristen Sejati Murni Dan Konsekuen Masuk Hei Bapak Bapak Koh Itu Alkitab Mu itu Obongen Ibrani Yunani Mu itu Obongen Kenapa Pak Htd Kalau tidak Mau Membakar Singkirkan Kita Bicara Pakai Alkitab Lai Untuk Referensi Pakai Alkitab Bahasa Inggris Yang ada huruf Merah Ada huruf Hitam Itu Pakai KJV King James Ferson Nanti Untuk Pembanding Lagi Bolehlah BBE Sama Satu lagi New Translation Juga Boleh Tapi Kita Pakai Yang KJV Saja Kalau Masih ada Bingung Sedikit Bingung Bingung Pakai Yang BBE Itu Hanya Untuk Referensi Lanjutan Tetapi Alkitab Lai Referensinya Alkitab Bahasa Inggris Pinter Cerdas Kamu kok Ngurusin Naglita Bahasa Asli Tidak Akan Nyambung Utekmu Tidak 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 Orang Dari United Bible Society Cerdas Pinter Ya Ayo Makanya Di dunia ini Ada dua Jalur Yang Jalur Kristen Murni Dan Konsekuen Alah Itu Satu Roh Alah Itu Satu Roh Punya Nama Yesus Kristus Yang jalur Katolik And the gang Dan protestan Alah Itu Tiga Alah Itu Pribadi Dan Tidak Punya Nama Hari Ini Romo Sama Pendeta Kamu Tanya Siapa Nama Alahmu Lari Terkencing Kencing Gara-gara Mengimani Atau Mendasarkan Alkitab Ibrani Dan Yunani Palsu KW Hasil Menduduki Kursi Nabi Musa Obongen Bakaran Termasuk Segala Produk Buku-buku Teologi Yang Sering Saya Sebut Teologi Bakaran Seperti Yang Saya Lakukan Saya Membakar Buku-buku Teologi Lebih Dari Satu Lemari Plus Alkitab Yang Ibrani Yunani KW Saya Tahu Itu KW Karena Anda Pelajari Apapun Yunani Ibrani Itu Tidak Akan Ketemu Yesus Allah Tidak Akan Ketemu Sedangkan Alkitab Yang Murni Dan Konsekuen Alkitab Orang Kristen Yesus Itu Allah Bukan Dari Sekarang Bukan Dari Kemarin Bukan Dari Besok Dari Sebelum Segala Abad Sebelum Ada Bumi Sebelum Ada Manusia Sebelum Segala Sesuatu Ada Allah Itu Di Surga Pakai Nama Yesus Tak Kasih Tahu Itu Hanya Bisa Kamu Temuin Di Alkitab Kristen Murni Konsekuen Ngerti Ada Lagunya Juga Saya Sudah Bikinin Lagunya Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Ayo Back to The Bible Kembali Alkitab Yang Murni Dan Konsekuen Alkitab Orang Kristen Orang Kristen Itu Harus Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus 1 Petrus 4 R16 Jadi Orang Kristen Itu Allah Punya Nama Yesus Kristus Makanya Katolik Bukan Kristen Protestan Bukan Kristen 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 Itu Mutlak Harus Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Yang Allah Bapak Bapak Anak Roh Kudus Dan Lain Sebagainya Bukan Kristen Anda Tidak Berhak Untuk Mengaku Sebagai Kristen Dan Anda Tidak Berhak Untuk Mengatakan Kamu Punya Allah Allah Itu Harus Allah Orang Hidup Orang Yang Kelak Hidup Kekal Orang Kristen Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Ikut Sekolah Alkitab Biar Pinter Smart Di Atas Rata Rata Ya Yang Nggak Kuat Bayar Yang Nggak Usah Yang Ngomong Aja Pak Pendeta Tidak Kami Nggak Kuat Bayar Kita Subsidi Silang Bayarnya Juga Nggak Mahal Daripada Untuk Ngerokok Pendeta Ngerokok Malu Malu Daripada Untuk Ngerokok Untuk Belajar Sekolah Alkitab Ngerokok Sehari Berapa 30.000 Astag Fidullah Ngaku Pendeta Masih Ngerokok Ya Kalau Ditanya Pak Pendeta Pendeta Tritunggal Apa Yang Ada Disaku Pendeta Kan Mestinya Mestinya Apa Ya Yang Ada Apa Rokok Terlaluan Ikut Di Baptis Setiap Hari Minggu Di Jibubur Jakarta Supaya Namamu Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin